Ketua DPRD Provinsi Jampi Edi Purwanto mengapresiasi kinerja TNI yang selama ini sangat bagus membangun mitra dengan masyarakat, melayani masyarakat, membantu masyarakat, sehingga tagline TNI bersama rakyat memang sudah relevan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan HUT TNI ke-78 di Makorem 042 Garuda Putih Jampi, Kamis 5 Oktober pagi. Ketua DPRD Provinsi Jampi Edi Purwanto menghadiri upacara dan syukuran dalam rangka peringatan Dirkahayu TNI yang berlangsung di Makorem 042 Kapu, Kamis 5 Oktober 2023. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto mengucapkan selamat Dirkahayu bagi TNI ke-78. Edi Purwanto mengapresiasi kerja-kerja TNI, di mana selama ini kerja TNI dianggap Edi Purwanto sangat bagus dengan membangun mitra bersama masyarakat sesuai dengan tagline TNI. Edi Purwanto menerangkan bahwa selama ini banyak tugas-tugas kemanusiaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dibantu oleh TNI. Dedikasi yang dilakukan oleh seluruh TNI ini diharapkan terus menjadi pijakan untuk TNI selalu hadir bagi masyarakat dan kedaulatan negara di tangan TNI. Di sisi lain, Edi Purwanto menyebut bahwa akan ada pelaksanaan pemilu di 2024 mendatang. Ketua DPRD Jampi ini meminta agar TNI berlaku netral sehingga pelaksanaan pemilu 2024 mendatang berjalan dengan baik. Tagline TNI bersama rakyat memang sudah relevan bagaimana kita lihat TNI berkembang dengan kaitan COVID-19, dan TNI juga berkembang dengan kaitan dengan karbuklah. Dan itu dedikasi inilah yang harus menjadi utama bagi teman-teman TNI. Intinya selamat buat TNI, kedaulatan negara di tangan TNI, dan kita berharap netralitas TNI penting pada saat kontestasi pemilu 2024. Sehingga kita menghadapi demokrasi dengan baik, dan tagline-nya juga TNI sebagai penjaga demokratisasi untuk Indonesia yang maju dan lebih baik. Terima kasih.